Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman gadget setelah postingan saya yang kemarin trending ya viran tentang iphone unik ini ternyata saya baru ngecek baru saya pahami ini inter ZAA ini ternyata Hongkong atau Macau ZAA Hongkong atau Macau ternyata kalau Hongkong atau Macau itu di tiap negara itu ada beda-bedanya jadi iphone ini perbedaan antara iphone Singapura Hongkong Malaysia dan USA Hongkong ZAA ZB LLA jadi bedanya hanya di 3 poin poin pertama perbedaan aksesoris teman-teman cek aja antara iphone inter Amerika sama Hongkong itu beda ada yang kaki 3 ada yang kaki 2 ada yang kaki pipis ya kan beda-beda lalu yang kedua hanya peraturan khusus berlaku di Jepang dan Korea kamera di iphone Jepang dan Korea itu pasti bersuara karena memang menjaga privasi yang ketiga perbedaan jenis dual SIM untuk Tiongkok Hongkong dan Macau ini menggunakan dual SIM jadi gak ada E SIM sedangkan yang lainnya LLA Singapur dan lain sebagainya itu menggunakan E SIM ini perbedaan yang saya rasakan jadi disini sinyalnya ini gak ada E SIM jadi cuma dual SIM aja dan ter-record tiga nomor ini telah saya pakai ter-record selain tiga ini apakah ada perbedaan kualitas maka jawabannya tidak ada semua iphone itu produksinya dari pabrik Apple sendiri jadi tidak ada beda yang membedakan hanya tiga hal tersebut saja dari aksesoris peraturan khusus dan dual SIM atau E SIM itu aja ya cara cari dan teman-teman kemarin ada yang bilang ibox kena blokir mungkin ini loh teman-teman yang PAA PAA itu yang kena blokir mungkin karena memang PAA ini khusus untuk XL IDA khusus untuk Telkomsel dan FEA khusus untuk Indosat coba yang teman-teman PAA pakai XL coba siapa tahu berhasil oke ya semoga bermanfaat Assalamualaikum Wb selamat menikmati selamat menikmati